Di informasi lainnya, pemirsa ribuan masa bersama elemen masyarakat lintas agama dan golongan menggelar aksi mendukung perdamaian Palestina di lapangan Puputan Niti, Mandala, Renon, dan Pasar. Sementara sejumlah warga tampak mendatangi tempat pengungsian di Shati Gaza yang porak-poranda akibat gempuran militer Israel. Empat hari gencetan sejata untuk bertukar sandra antara Israel dan Hamas dimanfaatkan sejumlah warga Palestina mendatangi lokasi pengungsian salah satunya di kota Shati di wilayah Gaza bagian utara. Akibat serangan militer Israel hampir seluruh gedung porak-poranda sejumlah warga terlihat mencari barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan di tengah puing-puing bangunan yang hancur. Pihak militer Israel sendiri mengaku saat ini tetap bersiaga serta menyiapkan serangan lanjutan kepada Hamas setelah empat hari kesepakatan untuk kencatan senjata berakhir. Sementara itu ribuan orang kelompok anti-perang mendesak agar gencetan senjata Israel dan Hamas diberlakukan permanen. Perang menurut mereka harus segera dihentikan serta segera dicari jalan keluar. Mereka juga memprotes banyaknya aparat yang diterjunkan untuk mengamankan aksi damai. Aksi solidaritas juga dilakukan ribuan warga di lapangan puputan Niti Mandala dan Pasar Bali. Dengan membawa beragam atribut bernuansa Palestina, mereka menyuarakan perdamaian di Palestina serta menghentikan perang yang telah menelan ribuan korban jiwa. Tim Liputan melaporkan.